Selamat datang di channel kami Oleh bacaan Injil pada hari ini Yaitu bagaimana Para murid mengalami Kegelisahan Mengapa mereka gelisah Ini adalah pertanyaan Untuk kita semua Mengapa mereka gelisah Karena gurunya Yang mereka ikuti dan mereka Yakini sebagai Mesias Yaitu Yesus Kristus Akan pergi Dan meninggalkan mereka Mereka beranggapan Bahwa Yesus yang disebut Sebagai Mesias Akan mampu memimpin mereka Akan tetapi Yesus mengatakan bahwa Dia akan pergi Mendengar perkataan itu Para murid Kecewa dan serasa Bahwa harapan mereka selama ini Serasa pupus Padahal mereka sudah Rela meninggalkan segala sesuatu Untuk mengikuti Yesus Bapak ibu saudara saudari Yang dikasih oleh Tuhan Melihat para murid Yang bingung Dan kecewa Gelisah Lalu Yesus Pun berkata kepada mereka Janganlah gelisah Hatimu Percayalah kepada Allah Dan percaya juga Kepadaku Bapak ibu Saudara saudari Yang dikasih oleh Tuhan Rasa gelisah Memang sangat manusiawi Kita pun Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Sering mengalami Gelisah Takut Kecewa Dan serasa Tidak punya harapan lagi Untuk hidup Apalagi ketika kita Sebagai manusia Mengalami situasi yang rumit Dan tidak ada Kepastiannya Dan situasi yang tidak pasti itu Adalah situasi yang di luar Nalar kita Itu bisa membuat kita Menjadi gelisah Dan akhirnya Bisa sampai berpikir Yang aneh-aneh Bapak ibu Saudara saudari Yang dikasih oleh Tuhan Nah Untuk mengatasi Kegelisahan itu Agar Tidak berkelanjutan Dan membahayakan diri Kita sendiri Maka disini Yesus menegaskan Ia mengatakan Ada tiga hal penting Tentang dirinya Akulah Jalan Kebenaran Dan hidup Artinya Untuk sampai pada hidup Hidup yang benar Hidup yang damai Dan tidak ada rasa takut Gelisah Atau penuh kecewa Hanya Hidup di dalam Kasih Yaitu di dalam Yesus sendiri Dialah jalan Dialah yang benar Untuk sampai pada hidup Yang damai Hanya melalui Yesus Maka dari itu Bapak ibu Saudara saudari Yang dikasih oleh Tuhan Kita sebagai manusia Yang percayakan Yesus Sebagai orang Katolik juga Jangan Gelisah Jika kita Mengalami Kegelisahan Dalam hidup ini Datanglah Kepada Yesus Percayalah Kepadanya Ikutilah Dia Lakukan Apa yang Tuhan Yesus Mau Hiduplah Di dalamnya Maka kita Tidak mudah Gelisah Ataupun Takut Tuhan Yesus Memberkati Hiduplah Tuhan Yesus Kept Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kepada